Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Asep dari channelnya GRS Bluebird Tempatnya mobil bekas berkualitas Oke teman-teman, disini sudah ada 4 unit Nah ini unit yang sudah siap kita antar ya Jadi ini beberapa pesenan di luar daerah Ya, disini ada Pios 5 Gen 3 dan ada Honda Mobilio nya juga Nah sebelum kita mulai videonya teman-teman Jangan lupa untuk like, share, subscribe channelnya GRS Bluebird Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya Biar nanti notifikasinya muncul ke HP teman-teman semua Nah oke teman-teman, di depan saya disini ada Pios 5 Gen 3 yang sudah dimodifikasi habis Nah ini dipaketan update di Rp112.500.000 Ini pesenan dari Sulawesi ya, tepatnya dari Manado Nah dimana untuk modifikasi depannya disini sudah ada body kit ya Body kit hikes, berikut sudah ada POC lamp juga Ada DRL juga dan untuk headlamp nya teman-teman Ini sudah dimodifikasi ya, sesuai dengan pesanan beliau Sudah pakai lampu projector, sudah keren banget Disini juga listnya, kumisnya sudah pakai krum Dan yang pasti teman-teman, kalau untuk unit di GRS Bluebird Unitnya tinggal siap pakai aja ya teman-teman Karena sudah di service, sudah di tune up Dan sudah service kaki-kaki Dan yang pasti unitnya sudah hasil test-dip semua Sudah hasil quality control, jadi sudah tinggal siap jalan aja Dimodifikasi lainnya teman-teman Disini sudah pakai pelok ring 16 Ini baru teman-teman, banyak baru bisa terlihat ya teman-teman ya Nah kalau ini kan sesuai dengan permintaan ya Nah disini juga sudah ada spent electric stand Berikut juga ada talang airnya, kaca film Dan listnya sudah krum ya teman-teman Nah ini listnya, list kacanya sudah krum, sudah diganti Ini model ganti teman-teman ya, bukan model cepotan Bukan model cover ya Dan untuk body kitnya, sampingnya pakai DRAP 68 Nah untuk antenanya sudah di upgrade teman-teman Ini sudah pakai antena C-Review Dan untuk bagian modifikasi belakangnya Disini sudah ada pemasangan DuckTales Slim model Batman ya Ditambah lagi sini sudah ada terang lead chrome Nah untuk headlamp belakangnya teman-teman Ini sudah kita custom juga ya Nah sesuai dengan permintaan beliau Motifnya modelnya seperti ini teman-teman Dan ini sudah keren banget Di bagian belakangnya body kitnya pakai body kit Titan Dan untuk knalpotnya beliau minta request ya Knalpotnya minta pakai knalpot racing teman-teman Dan ini aktif ya Oke selanjutnya teman-teman dimodifikasi di bagian interiornya Nggak kalah keren, nggak kalah ganteng Dan nggak kalah mewah Ini dia teman-teman Ini untuk modifikasi di bagian interiornya Kenapa harganya bisa sampai Rp112.500.000 Ya karena unitnya Modifikasinya menyesuaikan teman-teman Nah ini bagian interiornya pun sudah di custom Ya sudah dipakai cat pinil nih Sudah pakai power window juga Alarm sudah auto Berikut juga sudah pakai alarm Nah untuk Steernya auto steering ya Sudah di custom juga nih Sudah diganti Sudah koneksi dengan head unit Android 10 inch Plus frame ya Dan untuk joknya Ini sudah jok full set Sudah patent Ya ini modelnya Motifnya Dan ini teman-teman bisa menyesuaikan selera masing-masing Dan ini hasil pemesanan request ya Dan ditambah lagi untuk bagian atapnya ya Pelaponya juga sudah dimodifikasi Wah keren banget Ini mewah banget Dan untuk Apa Armrestnya juga sudah dipasangkan Dan untuk Bawahnya pun ya Deck bawahnya pun sudah dilapisi dengan kulit Wah udah ganteng banget teman-teman Dipakai target Rp112.500.000 Udah tinggal saya pakai aja Dan satu lagi teman-teman Udah pakai Twitter Beuh Mantap banget Buat teman-teman yang minat Silahkan nanti langsung jokali aja Dipakai ton upgrade Rp112.500.000 Ya ini uditnya sudah keren Oke Misalnya disini ada Honda Mobilio Tahun 2016 ya Ini tahun 2016 Ini pesanan dari Jakarta Masih ya Di Pasar Kemis Dan ini Request teman-teman In then Dua bulan teman-teman bisa P-booking dulu Rp10.000.000 Langsung ke PT Bluebird Nah untuk warnanya teman-teman bisa menyesuaikan Warna apa aja ya Termasuk beliau Ini warnanya merah Mazda ya Kalau bisa dibilang merah Mazda Merah candy Keren banget sih warnanya ya Teman-teman terlihat dari Kamera Ini tahun 2016 Teman-teman bisa request Ya Untuk modifikasinya teman-teman Silahkan bisa Dimodifikasi juga ya Atau mau di upgrade ke tipe RS Juga bisa Nah ini ada penesanan sedikit Disini pemasangan Pok lem ya Karena untuk standarnya ya Untuk bawahnya masih cover Jadi masih kosong Nah pelaknya pun masih pelak Kaleng ring 15 Pakai dopnya doang Nah untuk selebihnya Cuma ada penambahan Kaca film aja ya Nah untuk interiornya pun Masih bawaan standar Seperti ini teman-teman Untuk headdunnya udah double din Udah bawaan Dan yang pasti Untuk dashboardnya udah Mereksip ya Untuk tahun 2016 Joknya juga masih Bawaan Cuma ada sarung jok Karena untuk originalnya Masih ada ya Ditutup Dan disini juga sudah Double blower Untuk tahun 2016 Nah ini tahun 2016 Teman-teman bisa request ya Segera aja Nanti di booking aja Karena kita pun disini Ini unit udah Mungkin ke 24 Pesenan ya Di kita ini Untuk antriannya Masih panjang ya Jadi teman-teman Bisa ngelis dari sekarang ya Untuk pesan Dan ini tahun 2016 juga teman-teman Ini pesanan dari Pak Suruan nih Langsung nanti besok kita antar Nah nanti teman-teman Bisa nonton Videonya nanti Update terus aja Nanti kita akan review ya teman-teman Pengirimannya ke Pak Suruan Ini tahun 2016 Warna putih-mutih arah Dan ini modifikasinya Gak banyak pesanan dari video ya Cuma ada pemasangan kaca film aja Selebihnya masih standar Di tahun 2016 Di harga 110 juta rupiah Oke satu lagi disini ada Pios limo gen 3 Tahun 2014 Warna abu-abu Warna dark grey Yang sudah kita modifikasi Ke gen 5 Udah keren banget teman-teman Dimana untuk Bagian depannya Teman-teman bisa lihat sendiri ya Modifikasinya udah Mewa banget Karena untuk gen 5 itu Teman-teman cukup Ngeluarin budget 13.500.000 rupiah aja Sudah keren seperti ini teman-teman Dan ini yang Banyak yang dirubah ya teman-teman Untuk gen 5 Karena ini yang Bagian-bagian mesinnya ya Terus bagian pendernya juga Untuk headlampnya juga Sudah kita ganti Berikut bumper Grill dan body kit Termasuk udah Pocklamp juga ya Nah jadi Untuk paketan upgrade ini Teman-teman Nanti bisa Order ya Karena untuk Sekali lagi ya Untuk basicnya ini gen 3 ya Basicnya gen 3 Seperti yang di depan saya nih Nah semuanya sama Gen 3 Jadi untuk gen 5 itu Kita hasil restorasi ya Modifikasi Seperti ini Nah ini paketannya teman-teman Cukup tambah 13.500.000 rupiah aja ya Sudah keren Modelnya Lampunya juga Sudah projector Nah ini udah keren banget teman-teman ya Udah garang banget Nah nanti tinggal Tinggal teman-teman Mau modifikasi Tambahan ya Seperti nanti mungkin Pelaknya ya Nah ini pelaknya Kita pake pelak Ring 17 ya Ring 17 Body kit juga Nanti teman-teman bisa request ya Untuk modelnya Termasuk udah spion ya Talang air Kaca film Ya untuk bagian interiornya Teman-teman nanti juga bisa Dimodifikasi lagi ya Menyesuaikan budget aja Nanti teman-teman bisa request Nah ini Seperti ini Untuk contohnya aja ya teman-teman Untuk bagian interiornya Nanti kalau Pengen lebih mewah lagi Nanti budgetnya bisa ditambahin lagi teman-teman Nah gitu ya teman-teman Ini adalah Unit yang sudah di Pesan Ya Dan nanti akan siap kirim Ya Ya pertama Mungkin besok nih Kita akan review dulu Ya untuk unit Honda Moblio Mungkin nanti Nanti kita akan review di Pasuruan ya Sampai dengan Di Rumah Pemesannya Langsung ya Kita akan review Jadi tonton terus aja Pantengin terus aja Channelnya GRS Bluebird Oke baik teman-teman Jadi itu tadi ya Untuk reviewnya Beberapa unit Honda Moblio Dan Pius 5 Gen 3 Buat teman-teman Yang mau request Yang mau Modifikasi Di sini bisa Ya Jadi Nanti teman-teman Langsung Cek aja Di deskripsi Nomor saya cantumkan Nanti ya Boleh ditanya-tanya dulu aja Teman-teman Oke baik teman-teman Mungkin videonya cukup sekian Dan terima kasih Yang sudah menonton Videonya sampai akhir Semoga panjang umur Sehat selalu Rezekinya lancar Terima kasih Sahabat GRS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh